oke oke kembali lagi ke channel berburu hobiku nah pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu penumuan baru yaitu yaitu anak musang nah ceritanya malam ini malam selasa terus ketika saya berburu disitu saya melihat ada anak ini anak musang di tengah kebun ditinggal sama induknya gitu tapi setelah saya lihat kalau saya tinggalin rasanya kasihan juga ya karena memang induknya sepertinya sudah meninggalin anaknya tidak mau memberi makan lagi gitu tapi ketika saya mau bawa pulang ini anak musangnya terlalu agak agresif gitu tapi pas saya lihat juga ini awalnya saya memang tidak suka memelihara inilah memelihara musang nah setelah saya perhatikan lama kelamaan saya jadi suka gitu memang kelihatannya lucu ya kan tapi setelah saya ini saya biasakan memberi makannya dengan tangan tapi sekarang sudah mulai agak seperti jina gitu dan dulu saya pernah juga berburu menemukan anak musang tapi karena memang awalnya saya tidak suka terus saya ada juga saya lepasin gitu tapi ada juga saya bawa pulang tapi saya kasih sama orang lain padahal disini kan harganya terlalu inilah terlalu tinggi juga ya sekitar 300 perekor nah tapi untuk kali ini saya lihat memang lama kelamaan saya jadi suka sama anak musang gitu tapi kalau untuk berburu sih saya tidak pernah loh kalau kelihatan musang tapi saya tidak pernah untuk saya tembak gitu entah memang kebetulan memang saya sukanya berburu burung ataupun ruak-ruak sejenisnya gitu lah tapi kalau sejenis biawa musang itu saya memang tidak suka gitu nah disini saya sedikit ingin bercerita tentang pengalaman saya berburu ya itu yang pertama kali saya berburu kalau di malam hari saya pernah menemukan untuk musang itu udah sering gitu ya anak musang terus induk musang induk musang yang membawa anaknya itu sangat sering sekali saya menemukannya di perkebunan warga gitu kalau untuk yang lainnya juga babi gitu kan kalau babi memang saya tembak gitu untuk mengurangi hama para petani tapi setelah itu juga pernah juga menemukan harimau akar anak harimau akar juga pernah juga saya temukan kalau disini bahasanya harimau akar ataupun bahasa daerah saya itu harimau buluah terus ya memang tidak pernah saya ganggu kalau memang jumpa itu paling tidak saya inilah saya menghindar gitu agar untuk habitatnya tidak terganggu tidak merasa terancam tapi kalau untuk cerita di malam hari juga ada cerita mistisnya di saat itu saya juga pernah berburu untuk berburu babi di apa di perkebunan warga pada saat itu ketika saya lagi ngeblor saya melihat sosok pocong terus ada juga kuntilanak tapi pada saat itu saya memang sih agak rame juga lah ada beberapa orang juga untuk berburu tapi disitu saya tidak merasakan rasa takut tetapi rasa was-was saja karena takut aja sih ketika kita melihat ke belakang dianya ada di belakang gitu kan tapi tidak masalah cuma hanya berapa detik langsung hilang tapi kalau untuk bayangan-bayangan itu sangat sering saya temukan nah yang satu lagi yang paling saya takut di saat berburu malam hari yaitu ular kalau ular saya memang agak geli ya tapi di waktu berburu itu saya memang memakai sepatu bud untuk menghindari hal-hal yang seperti itu pokoknya kalau di malam hari memang seru sih kalau untuk berburu tapi cerita kalau untuk di siang hari yang sering saya buru yaitu ruak-ruak terus ayam-ayaman, burung punai, tegukur dan kalau ketemu babi ya babi sih dan satu lagi saya pernah berburu juga di hutan pada saat itu memang daerah yang saya datangi itu memang tempatnya harimau ya kalau bahasa kami disana harimau Sumatera ada satu gua yang kebetulan harimau nya lagi menurut cerita warga lagi ini lagi beranak gitu pada saat itu memang sudah dilarang sih sama warga maksudnya jangan dulu berburu disitu gitu saya memang udah lama tahu kalau disitu ada guanya oke sampai disini dulu ya jangan lupa tonton paduanya ya salam selamat menikmati